Sturt buruk Timnas Indonesia U23 pada ajang SEA Games turut menundang mantan pelatih Timnas Louis Nila. Dukungan pun dilontarkan pelatih asal Spanyol tersebut. Dan kini Gaduda Space menyajikan informasinya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 mengawali perjalanan yang kurang baik di SEA Games kali ini. Selepas kekalahan melawan Vietnam, beberapa kelemahan skuad Gaduda muda jadi sorotan. Bahkan pelatih Vietnam Pak Hang So yang menyoroti stamina anak Asusin Taeyong yang hanya mampu bermain selama 60 menit saja. Kedati demikian banyak pihak yang menilai skuad Gaduda mampu bangkit. Salah satunya datang dari Louis Nila yang percaya bahwa Mark Wock dan kawan-kawan bisa menunjukkan kekuatan. Terbaru melalui akun Instagramnya, Louis Nila memberikan motivasi kepada para pemain bahwa mereka masih punya kekuatan untuk bangkit di sisa lagak. Sebagai informasi, Louis Nila sendiri merupakan eks pelatih Timnas Indonesia tepat sebelum Sintayong. Louis Nila sendiri sempat mampu membuat skuad Gaduda muda tampil apik di beberapa ajang resmi. Oleh karena itu, pemecatannya dulu sempat menimbulkan penyesalan bagi pecinta sepak bola tanah air. Meskipun pelatih asal Spanyol tersebut juga belum mampu mengantarkan Timnas Indonesia meraih gelar juara. Di lain sisi Sintayong yang saat ini mengembang tugas sebagai pengganti Louis Nila pun belum terlihat matang membesut Timnas Indonesia. Praktis, gelar runner-up piala AFF lalu menjadi bukti nyata progres yang dilakukan oleh Sintayong untuk membangun akar sepak bola skuad Garuda. Di balik dukungan Louis Nila atas perjuangan Garuda muda pada ajang SEA Games kali ini, Sintayong sendiri masih optimis menatap tiga laga yang akan dijalani Timnas Indonesia U23 di fase grup. Kesempatan Timnas U23 masih terbuka lebar untuk menunjukkan hasil yang lebih baik dan mencapai target yang diimpikan. Terima kasih telah menonton!